Wahai para orang tua, berhati-hatilah saat mengenalkan jet-jet pada buah hati Anda. Kini melihat anak-anak kecil bahkan balita sudah terbiasa memegang alat elektronik seperti smartphone. Mulai dari hanya menonton film kartun hingga bermain games mobile. Tidak jarang anak-anak akan berontak jika smartphone-nya diambil oleh orang tua mereka. Sebenarnya sudah banyak efek buruk yang ditimbulkan bagi anak yang ketagihan bermain jet-jet, terutama pada bagian mata. Kali ini terjadi di Thailand. Baru-baru ini seorang pengguna Facebook bernama Dacar Noistiker Chwai Duang membagikan pengalaman yang terjadi pada putrinya yang masih berusia 4 tahun. Anaknya harus menjalani operasi mata karena menghabiskan waktu terlalu lama dengan smartphone. Sang ayah, Dacar, telah mengenalkan jet-jet pada putri kecilnya sejak berusia 2 tahun. Dalam postingan di Facebooknya, ia menjelaskan alasan ia memberikan putrinya jet yaitu supaya putrinya tetap sibuk sementara ia bekerja. Karena penggunaan yang berlebihan, putrinya mulai mengalami masalah penglihatan yang membuatnya harus mengenakan kacamata. Selain itu, putrinya mulai menunjukkan tanda-tanda ketagihan. Putrinya tidak bisa duduk diam atau berkonsentrasi tanpa jet-jet di tangannya. Menurut VDTV, dokter mengatakan bahwa putri Dacar mengalami kehilangan penglihatan atau disebut lazy eyes atau mata malas. Kondisi ini terjadi ketika mata tidak bekerja sama secara simultan. Hasilnya, putri Dacar mengalami kerusakan pada penglihatannya dan juga menyipetkan matanya. Setelah menjalani operasi mata pada tanggal 31 Oktober lalu, gadis kecil ini kini telah bisa menggunakan matanya secara simultan. Dokter juga menambahkan bahwa gadis kecil itu tidak diizinkan menggunakan smartphone, iPad, komputer, dan bahkan menonton TV. Cahaya dari jajat tersebut adalah penyebab utama hilangnya penglihatan mata yang membuatnya harus dioperasi. Sudah banyak efek buruk yang terjadi akibat mengenalkan jajat terlalu dini pada anak. Jadi, sebagai orang tua, Anda harus lebih berhati-hati.